Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjut Soal terakhir, nomor 5 Disini katanya, sebuah kotak diam Terhubung dengan dua pegas identik Yang ditunjukkan seperti gambar berikut Selanjutnya, peluru bermasa M ditembakkan Berarti disini ada masa P Anggap ini ada peluru bermasa M Dan dengan kecepatan V Mengenai balok serta bersarang di dalamnya Berarti masuk ke dalam sini ya Jadi kan ini nanti tertekan nih kan Baloknya geser ke sini kan Nah ini pelurunya masuk ke dalam Jadi nanti otomatis Apa namanya Ini ada perubahan panjang dari sebuah pegas Karena disitu pegasnya paralel Berarti kita jumlahin K tambah K sama dengan 2K Nah jadi keadaan Jadi dia itu Yang ditanya adalah jika pegas tertekan sejauh delta X Tentukan persamaan konstanta pegas Berarti yang ditanya itu persamaan konstanta Nah jadi kan gini Ini kan pegasnya tertekan Ini ada dua kan Jadi disini ada balok Kemudian balok ini ada bersarang peluru Nah jadi kita menggunakan rumus energi mekanik aja EM1 sama dengan EM2 EM1 itu berarti EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 Sorry maksudnya itu EP ya bukan EK EP1 Nah EK1 tambah EK1 sama dengan EK2 ditambah EK2 Nah EK1 itu ketika sebelum dia baloknya tertekan Berarti dia kan 0 tuh EKnya kan Karena kan diam aja kan Kemudian setelah tertekan Itu Apa namanya Eh gak sorry Kita bahas yang peluru aja dulu ya Jadi peluru itu Dia awalnya Bergerak dengan kecepatan V Setengah MV kuadrat Dan dia tidak memiliki energi potensial kan peluru Berarti 0 Kemudian EK2 EK2 itu ketika dia bersarang Otomatis kan Baloknya udah mulai diam Baloknya diam Berarti gak ada kecepatan Nah Baloknya kan diam sama peluru Gak ada kecepatan Karena pas dia bersarang itu Nah jadi Kemudian EPnya apa EPnya tuh ini Pegasnya tuh tertekan Berarti jadinya Setengah K Delta X kuadrat Gitu Jadi dapatnya adalah Setengah MV kuadrat Sama dengan setengah K Delta X kuadrat Jadi setengah-setengah Bisa kita coret Nah Untuk mencari nilai K Berarti MV kuadrat Per Delta X kuadrat Sama dengan K Nah Eh ini apa Persamaan kunstata pegas Nah Ternyata K nya itu kan paralel Berarti kita masukkan MV kuadrat Per Delta X kuadrat Sama dengan 2K Berarti pindahin ke sini Talu di sini ya Berarti MV pangkat 2 Per Delta X Pangkat 2 Dikali 2 2 nya di depan aja Kita taruh Berarti 2 Dikali dengan Delta X kuadrat Sama dengan K Nah Jadi Dapatlah kita Hasil konstantannya Itu adalah MV kuadrat Per 2 Dikali dengan Delta X kuadrat Oke Paham ya adik-adik Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Karena ini Kakak jawabnya Tidak pakai kunci ya Untuk